You won't make my soul, you can't get to me And there is no barricade That I can't tear away Shoot me down the fire away But I'm a heavyweight Selena merupakan hero yang masuk ke dalam jenis role magi atau assassin Sama seperti hero busion dan juga karina Jadi dalam hal penggunaan build, untuk Selena ini nantinya Sangat cocok bila dipadupadankan dengan gear yang masuk ke dalam kategori magic Coba perhatikan kekurangan dan kelebihannya terlebih dahulu Sebenarnya ada apa dengan Selena sampai dilewat 2 kali Kalau dilihat dari mode, Selena itu hampir mirip Roger Hanya berbeda jenis kelamin Dari tekniknya pun menurut gue sih sama Oleh karena itu, buat lo orang yang mau membeli Selena Lebih baik simak dulu video ini sampai akhir Oke, kita bahas dulu dari skill-skill Selena Skill 1 Selena dalam mode Elvan Jadi dia ini mengeluarkan abyss devil untuk bersembunyi di tempat yang ditentukan Dan kalau didekati oleh musuh, abyss devil ini akan menahan musuh menggunakan tubuhnya Serta mengakibatkan 350 magical damage dan tambahan 120% dari total magic power Dan selanjutnya skill 2 Selena Menyalurkan kemampuan abyss devil menjadi arrow yang dilemparkan ke lokasi tertentu Nah, musuh yang terkena serangan akan menerima efek stun selama 0,5 detik Dan untuk ultimate-nya, Selena bergabung menjadi satu dengan abyss Menjadikannya bentuk abyssal Serta memberikan tambahan movement speed sebesar 30% selama beberapa waktu Nah, Selena juga akan memiliki skill baru ketika menggunakan ultimate-nya Skill 1 dalam mode abyssal Selena ini memanfaatkan kemampuan abyss untuk memberikan kekuatan pada cakarnya Sehingga membuat basic attack selanjutnya itu mampu memberikan tambahan damage 300 magical damage Serta bisa memberikan sebuah skill kepada Selena Yang dapat menyerap 300 damage Untuk skill 2 dalam mode abyssal Selena ini melompat ke arah tertentu Yang menyebabkan 150 magical damage kepada lawan Dan jika dalam kemampuan ini kita mengaktifkan efek abyssal mark Maka cooldown skill ini akan langsung di reset Dan dari kedua mode tersebut Yang menjadi mode untuk serangan jalan jauh adalah mode elven Atau dalam hal ini adalah Selena sebagai roll mage Dan sebaliknya mode abyssal adalah Selena menyerang dari jarak dekat Dan tentunya rollnya adalah assassin Jadi intinya hero Selena ini memiliki skill yang mirip seperti Roger Dimana dari kemampuan yang dimiliki Roger memiliki serangan jarak jauh maupun dekat Begitupun dengan Selena yang hanya tinggal berubah menggunakan ultimate Untuk bisa beralih sesuka hati Jika ingin menggunakan serangan jarak jauh ataupun dekat Dan dari penjelasan skill tersebut Kita bisa melihat Kelemahan dan kelebihan dari Selena Dan untuk kekurangan Selena yang pertama itu mahal Karena harga Selena itu 32 ribu battle point Kekurangan yang selanjutnya boros mana Kalau boros mana kayaknya hampir semua assassin makan banyak mana Apalagi ini rollnya mage assassin Kekurangan yang selanjutnya kurang di mode elven Itulah kenapa banyak yang menyimpulkan Selena ini versi lemahnya Roger Jadi buat yang sering berhadapan dengan Roger Agaknya tidak akan terlalu sulit untuk menghabisi Selena Sulit dikendalikan Kekurangan yang terakhir dari Selena Kurang memiliki skill area We are heroes tonight Night 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 Terima kasih.